Sudah masuk musim hujan, tapi sensasinya luar biasa guys Kasih perasa sedikit nih garam seujung sendok teh Oke guys, ini dia hasilnya sambal untuk bubur guys Oke guys, sekarang mau bikin sambal untuk bubur ya Nah, trik saya, rahasia saya, cabai rawit ini biasanya saya jemur guys Karena sekarang ini cuasanya sudah masuk musim hujan Jadi, saya akan sangrai dulu sebentar Nah, fungsinya kita keringkan dulu Supaya hasilnya itu lebih menyengat, lebih pedas Dan yang pasti, ini akan menghasilkan aroma yang berbeda guys Nah, disinilah sensasinya sambal bubur resep saya ini ya Kalau nggak mau repot, cuasanya bagus Kalian jemur Kalau misalnya di rumah kalian ada oven Di oven dengan suhu 120 derajat sekitar 20 menit ya Nah, ini kalau sudah seperti ini Ini sudah cukup guys Ini nanti akan mengkerut ya Akan peot dia Kayaknya ini nih, peot Oke Oke, kita angkat Ini cabai rawitnya sekitar 50 gram ya Sekarang saya akan campurkan dengan bahan-bahan yang lain Simple aja guys Tapi sensasinya luar biasa guys Let's go Saya cukup campurkan dengan 2 siung bawang putih Ini saya iris dulu Oke Kita masukkan Gini aja guys Saya akan blender, saya kasih air sedikit ya Sekarang saya akan masak lagi Ini saya kasih minyak sekitar 50 gram Langsung saja kita masukkan Selanjutnya Saya akan tambahkan air nih guys Sekitar 200 ml Saya kasih perasa sedikit nih garam Seujung sendok teh sekitar 1 gram guys Supaya rasanya tidak terlalu plain ya Nah, ini saya akan masak Sampai bawang putihnya matang guys Nah, ini dia Sambalnya sudah matang seperti ini ya Berminyak Aromanya juga kuat Ini menyengat banget Pedasnya Oke Sambalnya sudah matang Saatnya kita sajikan guys Oke guys Ini dia hasilnya Sambal untuk bubur guys Oke Guys Pastikan kalian Keringkan dulu Cabai rawitnya Bisa di oven Bisa di jemur Atau bisa di sangrai Supaya Sambal Bubur kalian Sensasinya beda dengan Sambal Sambal yang lainnya guys Oke Sekian dulu See you guys Peace